Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mantabi'aku wa mawawalah. Saya mohon maaf karena keterbatasan waktu tidak menyebutkan jabatan dan amal lakak. Saya menyapa saudara saya, Ustaz Fahmi Salim, Ustaz Begirian Amanda, Dr. Umidhidin Binaidi, Prof. Dr. Din Samsudin, Pak Anies Baswedan, Gubernur DKI, kemudian Dr. Randus Syapruddin, kemudian Sayyidi Al-Habib Salim Sakab Al-Jifri, kemudian Ustaz Shamsi Ali, Dr. Eli Warti, Prof. Dr. Ahmad Zahra, Ustaz Zaidun Rasmin, sahabat kami, Al-Muhaddis, Dr. Dr. Lutfi Fathullah, kawan kami di Mesir, Ustaz Anang Rikza, kemudian Tuan Guru Buya Yahya, Ustaz Buya Gus Rizal, BPMI Mesir, BPI Saudi, BPI Marokko, sahabat kami, Muhammad Ridwan Yahya. Saya dalam keputusan jati disebut sebagai Dewan Pakar. Awalnya saya merasa sangat bangga, tapi setelah mendengar beberapa bisikan kawan-kawan, kata mereka pakar dan pakir itu beda-beda tipis. Kemudian hari ini saya diberi judul, judulnya Baldatun Taibatun Warabun Ghafud. Saya membaca surat sahabat ayat 15. A'udhuillahi minasyaitanir rajim. Dari ayat 15 ini dapat kita tarik kesimpulan ada 5 syarat untuk menjadi Baldatun Taibatun Warabun Ghafud. Berdasarkan surat sahabat ayat 15. Yang pertama, A'udhuillahi minasyaitanir rajim. Lapad kana li sahabatim. Mengapa tidak disebut liyamanin? Tempat. Tapi kenapa yang dipilih kata li sahabatim? Karena begitu bicara tentang sahabat, maka sahabat adalah kekuasaan 475 tahun yang kekuasaan itu terbentang dari Yaman hingga ke Palestina. Jadi sesungguhnya kalau mau jadi Baldatun Taibatun Warabun Ghafud punya kekuasaan yang legitimit. Kekuasaan yang disegani kawan dan lawan. Kekuasaan yang bisa melindungi. Bukan kekuasaan yang menjadi lelucot. Berubah dari tragedi menjadi komedi. Hari ini kekuasaan hanya mampu membuat lucu terdawa masyarakat yang sedang sakit dan lapar. Hari ini kekuasaan menjadi bahan buyonan. Maka syarat tidak cukup untuk menjadi Baldatun Taibatun Warabun Wabur. Menurut syarat yang pertama, Lapad Kana li sahabatim. Lalu kemudian ketika bercerita tentang sahabat, mengingatkan kita tentang Ratu Bilkis. Sehebat-sehebatnya sahabat, Bilkis. Tapi ada yang lebih hebat. Maka dia mengikut kekuasaan King Solomon, Sulaiman. Kenapa? Karena ketika Sulaiman berkuasa, tidak ada semut yang terinjak. Ya ayo Tuhan nabnul hulu masakinaku. Pasukan semut. Masuk kalian ke sarang kalian. Orang kalau punya kekuasaan, maka semut pun tidak ada yang kelapa. Sebab itu ada indikasi, tanda-tanda positif ke depan. Bahwa kalau pemimpin itu bisa melindungi semut, hewan binatang, maka berpindahlah kekuasaan dari sahabat ke Palestina. Maka pemimpin ke depan adalah pemimpin yang bisa melindungi tidak hanya manusia, tapi juga binatang. Pilihlah pemimpin yang bisa menyenangkan binatang-binatang di ragunan. Yang kedua, Lapad Kana li sahabatim fi maskanih. Kenapa tidak disebut fi baik di him? Kenapa tidak disebut biman zilihim? Kenapa yang dipilih Allah bimaskanihim? Diambil dari sakan. Sakana sakinan. Dari kata sakana laylu, malam yang penuh dengan ketenang. Maka syarat baldatun toibatun orabun lapur, masyarakatnya mesti tenang. Masyarakatnya mesti adem air. Bagaimana mungkin masyarakat bisa tenang kalau dia tidak tahu apa yang akan dia makan di sore, bukan bulan depan. Bagaimana mungkin masyarakat bisa tenang kalau dia melihat pekerja asing di depan matanya bisa masuk, lalu lalang, sementara dia mau ke musjid sulit. Bagaimana masyarakat bisa maskan tenang kalau dia tidak tahu anaknya sarjana S2 mesti bekerja di luar negeri, belum tentu bisa keluar, sementara orang lain bisa masuk ke luar sesuka hati. Tiga, mereka punya ayat. Fi maskanihim ayat. Apa ayat? Allah menyebut tanda kebesarannya pada sahabat itu hanya ada kebun di kiri, di kanan saja. Kita lebih hebat daripada sahabat. Tapi apa yang terjadi? Kita tidak bisa menikmati itu semua. Emas kita siapa yang mengambil? Batu bara kita siapa yang menikmati? Saya ceramah ke Madura, dibawa oleh jamaah, ditunjukkan gunung putih di tepi laut. Saya tanya itu apa? Itu garam Pak Ustaz. Tapi tidak bisa dijual. Kenapa? Karena kita mengimport garam. Maka syarat baldatun toibatunora benawabur, kebun-kebunnya mesti bisa dinikmati dan dimakan. Yang keempat, Kulu mirris tirab biko. Makanlah. Tetap penting makanan. Kenapa doa tidak terkawul? Mata'amu ku haram. Karena makanannya haram. Kenapa doa tidak diperkenankan? Karena kita masih lagi makan riba. Indonesia dengan jumlah mayoritas muslim, tapi bank syariah pertumbuhannya hanya 7%. Terakhir yang kelima, wasyukurlah, bersyukurlah kamu kepada Allah. Inilah peran jati. Menjadikan pemimpin yang pandai bersyukur. Pemimpin bersyukur bukan hanya maulid Nabi Isra'a, mi'rat, sholat, tarawing, direkam, di-upload, di-share. Pemimpin bersyukur ketika dia bisa menjadi amanah. Masyarakat bersyukur bukan masyarakat yang tenggelam larut dalam zikir dan salawat saja. Masyarakat bersyukur adalah masyarakat yang mampu berperan sesuai dengan skill kemampuannya masing-masing. Wasyukurlah, bersyukurlah atas ni'mat Allah. Itulah lima syarat, baldatun, taibadun, walpurnuhuhu, menurut surat Sabah ayat 15. Terima kasih. Mohon maaf. Inal aydin wal faizin, tul amin wa anju fi khair, jazakumullahu ahsanal jazak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya.